Pemeriksaan sepanjang tanggal 11 Mei 12.00 WIB sampai 12 Mei 12.00 WIB. Spesimen yang kita lakukan, yang kita periksa sudah bertambah lagi dengan penambahan dua laboratorium test cepat molekuler tentang kekuatan pemeriksaan PCR melalui mesin rapid PCR yang real time ditambah dengan test cepat molekuler. Sama dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan untuk perlu kita pahami bahwa inilah data-data yang kita miliki.